Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Candy Lovers Mau di Lovers dimanapun kalian berada Jumpa lagi ya dengan mas Mimin Sarmini Yang akan mengupas alur cerita Sinetron Love Story The Series Dimana di adegan sebelumnya Juga kita baru saja disuguhkan Dengan kekonyolan si Tante Dindong Ya guys Dimana Raisa yang saat ini sedang kebingungan banget Dengan memikirkan ayah tirinya Yang hendak membayar utangnya Kepada Bang Dobang ya Tentunya Tante Dinda tersebut Apakah mengetahui bahwa Raisa saat ini mempunyai masalah besar Di sisi lain saat ini Raisa tidak mau memberitahu Kepada siapapun tentang Masalah pribadinya terhadap Ayahnya serta juga Bang Dobang Ayahnya yang saat itu Memang sengaja banget tuh Ngomong sama si Raisa bahwa Hutangnya ayahnya tersebut Semakin membengkak nih guys Dan tentunya ini semua membuat Raisa panik banget ya Apalagi hutangnya itu Bukannya kecil tuh guys Tentunya bunganya sudah Membengkak dan jumlahnya Mulai besar ya Sejumlah Satu miliar Waduh-waduh guys Tentunya ini semua Memang akal-akalan si papahnya Si Raisa saja ya Agar Raisa bisa memberikan Uang kepada ayah dirinya tersebut Nah guys Jangan lupa ya Untuk selalu saksikan terus Sinetron Love Story The Series ya guys Tapi sebelum lanjut ke intinya Langkah baiknya nih guys Bagi kalian yang baru bergabung Silahkan tekan dulu tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru Dari channel ini nih guys Dan apakah kita bakalan disuguhkan Dengan adegan Kendra Wilantara yang akan ditemukan Ya berkemungkinan Kendra Wilantara bakalan ditemukan nih guys Tetapi dalam keadaan tidak baik ya Mudah-mudahan Kendra Wilantara Secepatnya bisa ditemukan dan bisa selamat ya guys Tentunya bakalan selamat deh guys Tanpa ada Kendra Wilantara Sinetron Love Story pastinya sepi banget ya guys Apalagi di adegan sebelumnya ya guys Kita baru saja disuguhkan Dengan adegan kelucuan si Nao dan juga Mai Serta juga si Konyol tersebut ya Dimana saat itu si Nao dan Mayra Mai maksudnya Sedang bermain untuk mengerjain si Mbak Inah ya Lagi-lagi si Raka saat ini jahil banget ya Ngejahilin Mbak Inah yang sedang masak tuh guys Tentunya ini semua membuat Mbak Inah Sangat bikin jengkel banget ya Sudah dijahilin sama Raka dan juga Smaknau dan juga Mayra Sebelum lanjut lagi kita doakan juga nih guys Buat pemain dan kru Sinetron Love Story The Series Agar selalu diberikan kesehatan Dan juga dimudahkan rezekinya ya Serta kita doakan juga supaya Sinetron Love Story The Series bisa bertengger di rating nomor 1 Amin ya robbal alamin Dan Mas Mimin doakan buat kalian semua selalu diberikan kesehatan ya guys Dan diberikan kesehatan Serta dimudahkan rezekinya Dimudahkan segala urusannya ya guys Amin Dan seperti biasa Mas Mimin Sarmin ingin tahu kalian penggemar Sinetron Love Story The Series dari daerah mana aja nih Silahkan absen di bawah kolom komentar ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nih guys Karena di si video ini Mas Mimin Sarmin mengulas episode sebelumnya Juga memprediksi episode selanjutnya Dan dadegan sebelumnya baru saja kita disajikan dengan adegan-adegan Madinah dan juga Rian ya Mungkinkah dadegan selanjutnya kita bakalan disuguhkan dengan Rian dan juga Madinah bakalan bersama Atau bakalan jadian Ya tentunya saat ini Madinah memang benar-benar belum bisa menerima sosok siatar ya Tetapi saat ini Rian yang berusaha keras ya Untuk menjodohkan abangnya Yaitu Atar dan juga Madinah Diana yang saat ini sudah memang bertemu dengan si Rian Mungkinkah si Diana tersebut jodohnya si Rian Mudah-mudahan bakalan terjadi ya Tentunya si Diana tersebut memang cantik dan imut Serta memang cocok banget deh sama si Rian tersebut ya guys Dan nampaknya di adegan selanjutnya kita bakalan disujukan dengan adegan-adegan yang bikin kita semua baper banget ya Antara Maudie dan juga Kendra Wilantara Dan terus saksikan terus Sinetron Love Story The Series yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua ya guys Dan jangan lupa juga dukung terus Sinetron Love Story The Series biar maju dan bisa memberikan info-info terbaru Dan Sinetron unggulan dan romantis serta bikin kita semua baper ya guys Dan jangan lupa dukung juga channelnya Mas Mimin Sarmin ini agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga ya guys Dan nampaknya di adegan selanjutnya yang berkemungkinan Artar bakalan melakuin sesuatu demi Madinah nih guys Apakah yang akan terjadi sama si Madinah Tentunya Madinah yang saat itu sedang di jalan dan memikirkan sesuatu Tentunya itu semua membuat si Artar sangat terkejut banget nih guys Setelah mendengar bahwa Madinah saat itu sedang dalam masalah besar atau dalam marah bahaya Dan mungkin kasih Artar bakalan menyelamatkan si Madinah nih guys Tentunya iya ya guys karena si Artar cinta banget setengah mati ya cintanya sama si Madinah tersebut ya guys Terus saksikan Sinetron Love Story The Series ya guys Pukul 17 waktu Indonesia bagian barat ya guys Yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua Dan mungkinkah di adegan selanjutnya kita bakalan disuguhkan dengan pertemuan antara Maudie dan juga Kendra Wilantara Dimana saat ini kita belum juga bisa disuguhkan dengan kebap peran antara Maudie dan juga Kendra Wilantara Mudah-mudahan di adegan selanjutnya yang akan terjadi Berkemungkinan Kendra Wilantara selamat dan bisa bertemu kembali bersama Maudie dan juga Baby Bubu kembar yang imut dan lucu sekali tersebut ya Tentunya kebahagiaan mereka berdua bakalan bertemu kembali nih guys Dikarenakan memang cinta Kendra Wilantara dan juga Maudie tidak bisa dipisahkan antara Romeo Seperti Romeo dan Juliet maksudnya ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!